Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berharap penyelenggaraan Indonesia Pasifik Parliamentary Partnership atau IPPP pada 23 dan 24 Juli 2018 dapat berjalan dan dapat meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara pasifik, khususnya di bidang pengembangan SDM dan kemaritiman. Ditemui usai doa bersama jelang pelaksanaan IPPP, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, Sidang Indonesia Pasifik Parliamentary Partnership bukan hanya perhelatan bagi DPR RI, namun juga merupakan acara kenegaraan Indonesia. Maka para pelaksana harus memiliki semangat spiritual yang baik guna mencapai kesuksesan berlangsungnya acara IPPP. Ya karena ini acara ini digagas untuk menjalin persahabatan antarparlemen, antar Indonesia dan kawasan pasifik, tentu harapannya setelah itu komunikasi dan persahabatan kita semakin baik ya dengan negara-negara pasifik. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Damayanti mengatakan, diadakannya Indonesia Pasifik Parliamentary Partnership merupakan usulan dari Parlemen Indonesia dan akan dihadiri oleh 15 negara pasifik. Damayanti menyampaikan, Indonesia Pasifik Parliamentary Partnership diselenggarakan sebagai wadah silaturahmi antara negara-negara pasifik dan diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan negara pasifik lainnya, khususnya dalam bidang kemaritiman. Damayanti berharap penyelenggaraan Indonesia Pasifik Parliamentary Partnership akan meningkatkan sumber daya manusia di masing-masing Parlemen Negara Pasifik. Sudah 95 persen mereka menyatakan akan hadir. Jadi acara ini sudah tentu kami harapkan bisa sukses, bisa nanti juga berkesinambungan dan yang paling penting adalah bisa meningkatkan hubungan kerjasama khususnya Parlemen dan umumnya untuk internasional kita keluar.